Kaesang Pangarep kini ikut terseret dalam percintaan Fujianti Utami atau Fuji. Putra Presiden Jokowi Dodo ini diduga sudah tahu siapa pacar Fuji. Dugaan ini muncul ketika Fuji jadi bintang tamu pocat di balik pintu. Saat itu, Fuji ditanya soal kebiasaannya yang sering overthinking. Fuji mengaku dulu cukup sering overthinking. Tapi sekarang kebiasaan itu mulai berkurang. Lumayan dulu si overthinking sekarang dikit-dikit aja, kata Fuji kada Boyan dan Nate. Tiba-tiba Kaesang menyela langsung ke arah hubungan asmara Fuji. Apa itu karena efek pacaran? Tanya Kaesang yang membuat Henning Studio. Ketahuan arahnya kemana nih, Nate menyela. Fuji pun langsung mengklarifikasi hubungan asmaranya dengan seseorang saat ini. Gebetan kali ya, kata Fuji meluruskan. Fuji menertawakan pertanyaan Kaesang yang terlalu belak-belakan sehingga membuatnya mudah terpancing. Agak bingung tapi agak relate sama gebetan aku yang masih PDKT gitu, kata Fuji. Sekarang masih PDKT? Tanya Ate. Fuji nyaris keceplosan dengan mengatakan, sempat, namun ia buru-buru meralat perkataannya. Lagi deket sama orang itu, lucu orangnya, jawab Fuji. Pelawak atau pemain sinetron? Tanya Boyan mencoba mengulik sosok yang sedang dekat dengan Tante Galas Kai Ardiansyah tersebut. Gak di dunia sinetron sih, kata Fuji memberi petunjuk. Dari jawaban-jawaban Fuji di podcast Kaesang ini, banyak fans yang menduga bahwa suami Erina Gudono itu sudah tahu sosok yang disebutkan Fuji. Padahal Kaesang diketahui bukan sirkel yang dekat di pertemanan Fuji. Kaesang berarti tahu pacarnya Fuji, netizen menduga. Kaesang berarti tahu pacarnya Fuji, netizen menduga. Padahal gebetan Fuji ini jauh lebih ganteng dan gagah kak, tinggi, tegap dan gak bungkuk dan mulutnya juga gak maju, UPS, sindir netizen. Selain itu Fuji anti-utami alias Fuji akhirnya buka suara mengenai pengganti Tarik Halilintar sebagai mantan pacar. Fuji saat ini mengaku tengah dekat dengan cowok yang bukan dari kalangan artis. Hal tersebut terungkap dalam sebuah talk show di konten YouTube Kaesang Pangarep yang diandu bersama Boyen. Sekarang lagi dekat sama orang, kata Fuji. Fuji mengaku suka dengan lelaki itu karena bisa membuatnya sering tertawa. Orangnya tuh lucu. Dia enggak di dunia entertain sih, tapi lucu aja dia orangnya, ujar Fuji. Sampai saat ini status Fuji masih PDKT dengan lelaki tersebut. Dia belum berani mengungkap hubungannya, karena belum mau terlalu serius menjalin hubungan. Kalau pacar sih belum ada, aku masih pengen santai-santai sebenarnya, ngapain sih dijodoh-jodohin, ucap Fuji. Beruntung lelaki yang saat ini sedang dekat dengan Fuji TK menuntut untuk jadian. Sama yang aku lagi dekat ini juga enggak ada kepikiran nikah muda.